wabarakatuh di kesempatan siang ini saya akan berikan tutorial tips cara menyambungkan head unit XL7 ke handphone Android kita ya jadi ke mirroring jadi menampilkan tampilan handphone kita di head unitnya XL7 dan XL7 nya tipe terendah jadi kita bisa menikmati semua akses yang ada di handphone kita di head unit ya pertama-tama kita masuk ke Bluetooth ya ke Bluetooth pertama-tama kita masuk ke Bluetooth dulu kita ke Bluetooth dan dinyalakan Bluetooth yang ada di handphone kita dinyalakan seperti ini Bluetoothnya dan kita cari di sini perangkat Bluetooth kita kita tekan ya misalkan ini menghubungkan nah ini menghubungkan sanding kalau ada pemberitahuan di handphone sanding dan sambungkan ya Hai dan jika sudah tersambung seperti ini Nah kita kembali ke menu sini kita masuk ke pengaturan pengaturan kita ke jaringan di head unitnya kita ke Wi-Fi dan aktifkan juga hotspot Wi-Fi di handphone kita ya karena kenapa head unit ini ini menggunakan data dari handphone kita ya seperti disini saya sudah tersambung dengan promo Suzuki RMK di hotspot saya namanya sudah terhubung kita kembali ke menu awal ketekan ke semua dan disini carbit link kita tekan carbit link nah seperti itu tunggu nah terus kita buka aplikasi carbit link di handphone kita seperti ini ya sebentar jadi jika tidak ada carbit link download dulu carbit linknya jadi playstore untuk Android dan ini ada notifikasi koneksi apakah anda ingin memasangkan ya kita tekan ya nah koneksi udah berhasil kita tinggal gambar cerminan ya tekan tombol gambar cerminan nah disini ada pemberitahuan juga dan bisa klik mulai sekarang setelah sambung otomatis tampilan di layar handphone kita ada di head unitnya seperti itu seperti ini misalkan kita pengen ke YouTube disini misalkan kita pengen ke YouTube disini tinggal tekan YouTube-nya seperti ini nah seperti ini Hai otomatis tersambung misalkan kita yang ini nih volumenya tinggal diatur volumenya nah seperti itu oke itu tadi tutorial cara menyambungkan head unit XL7 ke handphone Android kita ya mirroring ke handphone unit kita semoga bermanfaat dan jika dirasa bermanfaat tolong dibantu like share dan komennya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh